Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Ibul mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Pada hari ini bisa Melanjutkan kajian usul al-fiqh Dan Alhamdulillah Kepada teman-teman yang merilai Dan yang mendengarkan dari Channel-channel atau akun-akun Yang merilai kajian ini Pada subuh hari ini kita akan Kembali Merajutkan usul al-fiqh Dan kita akan menutup Bab An-nahi Sudah sampai mana kemarin? Penghalang-penghalang taklif Sebenarnya ini Bukan lagi bab nahi Sudah diluar dari bab Nahi Karena ada hubungannya juga dengan Amr Ya Jadi Harusnya kemarin Babnya Mungkin paling bagus Kalau dijadikan bab baru Yang judulnya At-taklif Misalnya Atau Bab tambahan Tapi mungkin Memang ada tata cara penulisan yang berbeda Antara Orang-orang Indonesia Dengan orang-orang Arab Kita sangat Concern dengan titik koma Dan lain-lain Sedangkan Kalau kita baca kitab-kitab hadis Misalnya Hampir-hampir tidak didapati titik di tengah Yang ada adalah Entah nyambung Entah koma Kalau kita bisa jadi satu paragraf Tapi Per paragraf itu Misalnya ada sampai tiga titik Bahkan dulu Pelajaran Bahasa Indonesia Bila ada satu paragraf Titiknya hanya satu Berarti itu namanya Pemborosan Karena paragraf itu Bisa jadi sekian banyak kalimat Pokok pikirannya satu Anak kuliah sekarang adalah Bab mawani ob taklif Bab penghalang-penghalang Orang itu dikatakan Mukallaf Sebagaimana sudah disebutkan kemarin Tentang siapakah yang Disebut dengan Mukallaf Atau siapakah yang Dimasukkan Atau siapa yang diajak Bicara Di dalam syariat Terkait Adanya perintah Atau larangan Jawabannya Siapa itu Mukallaf Yaitu orang balik Dan berakal Seperti siapakah yang Wajib puasa Jawabannya Orang balik Berakal Sedangkan orang yang Belum balik Anak kecil Belum wajib puasa Sedangkan Orang yang gila Atau yang setara Dengan gila Seperti Pikun Permanen Kemudian Idiot Sakit bawaan Mental Misalnya Itu tidak Di Tidak Diwajibkan Untuk berpuasa Sekarang Adalah Bab Kebalikan Dari Men Iyadakhulu Fil khitab Bil amri Wannahi Itu bab Penghalang Orang dikatakan Taklif Mari kita baca Kita baca Sedikit-sedikit Diartikan Sedikit-sedikit Penghalang 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 Taklif Littaklifi Mawani'un Taklif Atau pembebanan syariat Memiliki Penghalang-penghalang Minha Diantaranya Al-Jahlu Wal-Nisyanu Wal-Ikroh Kebodohan Lupa Dan Keterpaksaan Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Sesungguhnya Allah Pelah Memaafkan Pada Pada Umatku Pada Umatku Al-Khitaubah Al-Khato'ah Kesalahan Wannisyana Lupa Wamastukrihu Alayhi Dan Apa-apa Yang mereka Dipaksa Atasnya Ruahu Ibn Majah Wal-Bayhaqi Walahu Syawahidu Hadis Syawahidu Ibn Majah Dan Bayhaqi Dan hadis Ini memiliki Penguat-penguat Minha Al-Kitab Dari Al-Kitab Dan Sunnah Tadullu Al-Asihati Yang menunjukkan Atas Kesuhihannya Ada tiga Yang menghalangi Orang Dibemani Dengan syariat Dihalangi Dan Tidak ada Kewajiban Manakala Dapat Perintah Dan Tidak ada Keharuman Manakala Dia Apa Namanya Mendapatkan Larangan Ya Kecuali Nanti Ada Sebagian Masalah Masalah Yang Kita Katakan Bisa Jadi Dia Tetap Berdosa Manakala Meninggalkan Perintah Atau Mengerjakan Larangan Apakah Penghalang Penghalang Ini Pertama Itu disitu Kesalahan Kebodohan Oh ya Kebodohan Soalnya disini kok Disini penerjemahnya kok Aneh Terjemah disitu Sesungguhnya Allah Memaafkan pada umatku Oh Kesalahan Bukan Bukan kesalahan Ketidak Sengajaan Oh itu diperbaiki ya Teman-teman Yang punya buku Disitu apa Kesalahan Intinya bukan kesalahan Tapi Ketidak Sengajaan Misalnya Tidak sengaja Tidak sengaja Membunuh Kita Dilarang Membunuh Membunuh itu Hukumnya haram Berdosa Kecuali Yang ada Pengecualiannya Tapi kalau orang Gak sengaja Bagaimana Misalnya Dia Terpencet Terpencet Teinjak gas Kata orang balik papan Teinjak Ante pernah lihat Ada CCTV gitu Ibu-ibu hamil Ditabrak Sama mobil Kekincet Tiang listrik Langsung pecah Kayak Balan pecah Gitu Nah itu Kan gak sengaja Orangnya Maka dia secara Hukum syari Dia tidak berdosa Karena dia Tidak sengaja Kalau Antim terjemahkan Kesalahan Nah Masa dimaafkan Dia salah Gitu Itu bukan salah Tapi Ketidak sengajaan Kelalaian Kekeliruan Secara Secara tidak sengaja Yang kedua adalah Kelupaan Yang ketiga Keterpaksaan Ya Kalau di atas Malah Mending ya Tadi Diantaranya adalah Kebodohan Ya kan Karena dia bodoh Terhadap hal ini Dengan catatan Dia memang Sudah belajar Tetapi Belum nyampe ilmunya Walaupun kebodohan Orang karena dia Tidak Belajar Misalnya dia bodoh Dalam hal riba Dikerjakan Karena dia tidak Mau belajar Maka orang ini Tetap berdosa Maaf Saya rikas Kata-kata saya Biar tidak Tidak Susah dipahami Orang itu Jadi hilang Perintah Pada dirinya Atau larangan Pada dirinya Bila terjadi Kebalikannya Maka dia Tidak dianggap Berdosa Adalah Menangkala Ada tiga hal Yang pertama adalah Ketidaksengajaan Atau Kelupaan Atau Keterpaksaan Ketidaksengajaan Bisa jadi juga Kebodohan Yang orangnya itu Sudah belajar Mau Ikut pengajian Tapi Belum sampai ilmunya Saya contohkan Beda Antara Orang Mengerjakan Riba Padahal Tahu Dengan Tidak tahu Tapi belajar Dan lagi Tahu Tapi Belum Tidak Tidak mau belajar Itu beda Itu beda Beda juga Antara orang Misalnya Tidak Solat Karena Kesengajaan Karena Kelupaan Karena Ketiduran Beda lagi Orang Minum Khomer Karena Kesengajaan Karena Keterpaksaan Itu Sesuatu Hal Yang beda Cuma Catatannya Adalah Nanti Ada Banyak Kasus Dalam Ketika kita Tanzil Hukum Ketika kita Terapkan Hukum Masalah Ini Kedalam Berbagai Masalah Ada Yang Oke Disini Gak Oke Disitu Bisa Diterapkan Disini Gak Bisa Diterapkan Disitu Paham Ini Saya Kasih Contoh Dari Sekarang Beda Antara Orang Bila Gini Saya Terpaksa Pak Saya Terpaksa Mencuri Kemaren Soalnya Saya Sudah Mencari Bantuan Betul Sudah Minta Gak Ada Yang Bantuin Saya Saya Bingung Kebetulan Saja Ada Mangga Disitu Karena Saya Saking Laparnya Saya Takut Mati Jadi Saya Ambil Sudah Saya Soalnya Nyari Makanan Gak Ketemu Atau Gak 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 Saya Terpaksa Kemaren Makan Kambing Bangkai Kambing Habisnya Waktu Saya Di Hutan Saya Sudah Cari Makanan Gak Ada Gak 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 Ada Yang Bisa Dimakan Kecuali Bangkai Kambing Yang Saya Ketemu Dengan Saya Kemaren Berzina Soalnya Saya Dipaksa Gimana Katanya Kamu berzina Sama dia Kalau enggak Kita Putus Misalnya Oh Jadi Kamu berzina Karena Terpaksa Beda kan Antara Terpaksanya Itu Dengan Terpaksanya Ini Itu Yang Saya Masuk Dengan Kalau Ditanzil Hukumnya Kebawa Diderivate Maka Bisa Jadi Terpaksanya Ini Oke Terpaksanya Itu Tidak Oke Bisa Jadi Ketidak Sengajanya Ini Oke Ketidak Sengajanya Itu Tidak Oke Paham gak Coba Saya contoh Satu lagi Terakhir Padahal Seharusnya Gak boleh Panjang-panjang Ada orang Gini Dia Waktu Lagi Puasa Terus Dia bilang Sama Temannya Eh Aku Bisa Gini Tapi Gak Ketelan Nanti Oke Terus Dia Lakukannya Habis itu Ada yang Misalnya Mukul Pundak Lalu Ketelan Maka Orang Ini Udah Terminum Sudah Aku Katanya Kamu Sih Tadi Aku Aku Kan Tadi Cuma Main Tapi Gara Gara Ini Aku Jadinya Tidak Sengaja Minum Tapi Dia Adalah Orang Yang Apa Namanya Ya Menyengaja Untuk Memasukkan air Seperti itu Lalu Memainkannya Kalau Akhirnya Kemudian Ketelan Sebenarnya Itu ada Unsur Dibilang Tidak Sengaja Ya Sengaja Juga Begitu kan Dua hal Yang beda Dengan Dengan Orang Yang gini Aku Tadi Pas naik Motor Aku Nguap Tidak Sengaja Terus Tetelan Lalat Batang Gaya Puasaku Kalau Itu Baru Tidak Sengaja Yang Bisa Kita Maknumi Yuk Lanjut Faljahilu Sekarang Adalah Rinciannya Faljahilu Kebodohan Adamul Ilmi Adalah Tidak Adanya Ilmu Dengan Syarat Saya kasih Catatan Sekarang Dengan Syarat Sebenarnya Sudah Dalam Proses Belajar Cuman Dalam Hal Itu Dia Bodoh Karena Belum Sampainya Ilmu Femata Fa'alal Mukallafu Muharraman Maka Kapan Saja Seorang Mukallaf Melakukan Suatu Perbuatan Yang Haram Jahilan Mitaharimihi Karena Tidak Tahu Tentang Keharamannya Maka Ia Tidak Berdosa Seperti Orang Yang Berbicara Dalam Solat Jahilan Bitah Harimil Kalami Karena Tidak Tahu Tentang Keharaman Berbicara Dalam Solat Saya Saya Mau Kasih Contoh Tapi Nanti Jalan Ada Orang Tidak Sengaja Bicara Dalam Solat Karena Dia Tahu Cuman Kalau Di Zaman Sekarang Ada Kalau Tahu Di Zaman Nabi Siapa Nama Sahabat Yang Pernah Bicara Dalam Solat Mu'awiyah bin Al-Hakam Mu'awiyah bin Al-Hakam Itu Begini Ada Orang Bersin Haci Dalam Solat Terus Dia Bilang Ya Alhamdulillah Orang Orang Yang Dengar Suaranya Dia Langsung Noleh Karena Dia Terus Orang Mukul Pahak Masing Masing Maksudnya Eh Jangan Bicara Dia Dia Bilang Ketika Diplototin Sama orang Orang Dia Ngomong Kenapa Kalian Kenapa Lihat saya Padahal Itu lagi Solat Alhamdulillah Orang Apa Bersin Terus Dia Karena Dengar Orang Bersin Dia Ngomong Alhamdulillah Padahal Kan Harusnya Gak Boleh Ya Orang Yang Bersin Hanya Boleh Alhamdulillah Yang Dengar Dalam Solat Gak Boleh Bilang Dia Ngomong Ya Rahim Nah Orang Di Deket Deketnya Ya Mungkin Di sebelah Sininya Kak Atau Sebelah Sininya Lagi Kak Ngelototin Dia Sambil Memukul Pahak Mereka Maksudnya Diam Jangan Ngomong Dalam Solat Nah Diprotatin Dia Heran Terus Dia Ngomong Kenapa Kalian Ada Apa Lihat Semakin Dia Ngomong Semakin Orang Tambah Pukul Pahak Mereka Sudah Disuruh Dia Ngomong Tapi Muawiyah Itu Tidak Tahu Kalau Dalam Solat Itu Ternyata Tidak Boleh Ngomong Terus Nabi Menyalahkan Dia Siapa Tadi Yang Ngomong Dan Yang Disalahkan Nabi Bukan Yang Bersin Yang Bilang Alhamdulillah Yang Disalahkan Nabi Nabi Adalah Muawiyah Yang Mengucapkan Yang Alhamdulillah Sajid dulu Kalau Saya Panjangin Panjang Nanti Dan Jika Seseorang Meninggalkan Suatu Perbuatan Yang Wajib Karena Tidak Tahu Tentang Wajibnya Perbuatan Tersebut Maka Tidak Wajib Baginya Untuk Mengkodoknya Jika Waktunya Belum Eh Jika Waktunya Telah Berlalu Jika Waktunya Sudah Lewat Bidalili Dengan Dalil Bahwa Bahwasannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Memerintahkan Kepada Orang Yang Jelek Dalam Solatnya Fissolatihi 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 Aduh Iya Wakana Layatoma Innufiha Yang Dia Tidak Tukmaninah Dalam Solatnya Ada Orang Sahabat Belum Tahu Tentang Solat Yang Benar Dia Solat Lalu Nabi Ajarkan Dia Dan Menyalahkan Dia Dari Sisi Tidak Tukmaninah Tapi Solat Solat Yang Dulu Tidak Disuruh Ulang Kenapa Orangnya Dia Tidak Tau Sedak Yang Sekarang Yang Disuruh Ulang Nabi Tidak Memerintahkan Kepadanya Untuk Mengganti Apa Yang Telah Berlalu Dalam Solat Solat Yang Benar Nabi Tidak Merintahkan Dia Untuk Mengganti Solat Solat Yang Terdahulu Coba Apa Kira Kira Maknanya Untuk Mengganti Apa Yang Telah Berlalu Dalam Solat Apa Maksud Kira Minggu Tapi Kalau Gini Nabi Tidak Merintahkan Untuknya Mengganti Solat Solat Yang Telah Berlalu Paham Itu Kenapa Dia Mengartikan Ma Ma Minas Solawat Ditulisnya Apa Apa Dari Solat Ma Min Apa Ma Min Syai Artikan Aja Ba Dushyik Gitu Misalnya Apa Ya Ma Min Muslimin Eh Buat Ya Kita Ma Minas Salawat Apa Apa Dari Solat Bukan Apa Apa Dari Solat Tapi Solat Solatnya Ada Gitu Hanya Dan Hanya Saja Nabi Memerintahkan Kepadanya Untuk Mengerjakan Mengulang Solat Yang Masih Pada Waktunya Berdasarkan Sisi Yang Disyariatkan Maksudnya Dengan Solat Yang Betul Ma Inah Itu Nerjemah Enaknya Gini Dalunnya Nabi Sallallahu Sallam Tidak Memerintahkan Seorang Yang Nabi Dapati Jelek Dalam Solat Solatnya Ya Ini Tidak 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 Memerintahkannya Untuk Mengulang Solat Solat Yang Telah Berlalu Nabi Hanya Kalau disitu Hanya saja Nabi Nabi Hanya Memerintahkannya Bukan Memerintahkan Kepadanya Memerintahkannya Untuk Mengulang Solat Solat Yang Masih Ada Waktunya Dengan Cara Tumak Ninah Sebagaimana Yang Disyariatkan Coba Kira-kira Itu Paham Kalau Berdasarkan Sisi Yang Disyariatkan Paham Maksudnya Tadi Yang Dipermasalahkan Nabi Apa Tumak Ninah Nah Sekarang Menjelaskannya Langsung saja Berdasarkan Solat Yang Ada Tumak Ninah Sebagaimana Yang Disyariat Mungkin Sekarang Mendetailkannya Malah Mendetailkan Bahasa Ketimbang Mendetailkan Hukum Atau Mendelikan Kebisaraan Lanjut Wannisyanu Dan Lupa Ini yang kedua Kedua dari mana Kedua dari bawah Kedua dari apa Penghalang-penghalang Taklif Wannisyanu Dan Lupa Adalah Lalainya Hati Terhadap Sesuatu Yang Diketahui Yang Sudah Diketahui Maksudnya Dia sudah Tahu Lalu Lalai Hatinya Maka Jika Seseorang Mengerjakan Suatu Perbuatan Yang Haram Karena Lupa Maka Ia Tidak Berdosa Seperti Orang Yang Makan Dalam Keadaan Berpuasa Disebabkan Lupa Dan Jika Seseorang Meninggalkan Perbuatan Yang Wajib Karena Lupa Maka Ia Tidak Berdosa Pada Saat Ia Lupa Kan Tetapi Dia Wajib Mengerjakannya Ketika Dia ingat Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menasihah Solatan Barang Siapa Yang Lupa Mengerjakan Solat Maka Hendaknya Ia Mengerjakannya Ketika Ia Mengingatnya Saya Kira Jelas Lanjut Yang Ketiga Al-Iqroh Keterpaksaan Eh Saya Tambahin Siapa Yang Lupa Sebuah Solat Maka Harus Dikerjakannya Manakala Dia Mengingatnya Walaupun Sudah Habis Waktunya Walaupun Sudah Habis Waktunya Seperti Kelupaan Tadi Malam Tidak Solat Isya Habis Maghrib Istrinya Masuk Rumah Sakit Diantarnya Ke UGD Habis itu Istrinya Ob Nama Dia Nemeni Istrinya Lupa Dia Solat Isya Karena Proses Di UGD Subuh Habis Soal Subuh Baru Dia Ingat Maka Dia harus Mengerjakan Isya Yang Tadi Malam Belum Dikerjakan Meskipun Sudah Lewat Waktunya Saya Pernah Sekali Kejadian Begitu Yaitu Waktu Bandara Jogjet Lagi Delay Halif Yang Nantar Ke Bandara Sampai Disana Soal Maghrib Saja Karena Beranggapan Nanti Toh Bisa Isya Di Balik Kapan Sekalian Dia Delay Habis Delay Delay Habis Delay Delay Kan Kalau Delay Tiga Jam Kan Kalau Nggak Salah Harus Dapat Snack Atau Apa Ada Kompensasinya Medi Delay Sejam Habis Itu Sejam Habis Itu Sejam Sementara Sudah Terlanjur Nggak Jadi Solat Isya Oh Sejam Masih Bisa Balik Papan Sejam Lagi Oh Masih Bisa Balik Papan Eh Sejam Lagi Aduh Yaudah Solat Isya Di Balik Papan Nanti Malam Sekalian Sampai Di Balik Papan Langsung Tidur Solat Subuh Zikir Astagfirullah Belum Solat Isya Tadi Malam Langsung Bangkit Solat Empat Ruka Lanjut Ketiga Penghalang Taklif Al-Iqroh Keterpaksaan Al-Iqroh Izam Syeksi Keterpaksaan Adalah Dipaksanya Seseorang Mengerjakan 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 Sesuatu Yang Tidak Ia Inginkan Maka Barang Siapa Yang Dipaksa Untuk Melakukan Sesuatu Yang Haram Maka Ia Tidak Berdosa Seperti Orang Yang Dipaksa Dalam Kekafiran Dan Hatinya Tetap Dalam Keimanan Seperti Siapa Amr bin Yasir Yang disuruh Melakukan Kekufuran Dengan Cara Menghina Muhammad Ketika Ditanya Oleh Nabi Dia bilang Ya Rasulullah Saya minta maaf Karena Saya menghina Engkau Kenapa Karena Saya disiksa Kalau mau Siksaan Mereka Diringankan Saya harus Menghina Hina Anda Dulu Apa Yang Kau Lakukan Ya Saya Hinalah Engkau Nabi Bilang Yaudah Nanti Kalau mereka Kembali Lagi Hina Lagi Tidak Apa Ulangi Saja Perbuatan Yang Tadi Supaya Diringankan Siksaan Mereka Kepada Lanjut Dan Berang Siapa Yang Dipaksa Untuk Meninggalkan Kewajiban Maka Ia Tidak Berdosa Pada Saat Ia Dipaksa Dan Wajib Baginya Untuk Mengkodoknya Ketika Sudah Tidak Ada Paksaan Seperti Orang Yang Dipaksa Untuk Meninggalkan Sholat Sampai Keluar Waktunya Dia Dipaksa Untuk Tidak Sholat Sampai Habis Waktunya Maka Sesungguhnya Dia Wajib Untuk Mengkodoknya Untuk Mengkodoknya Untuk Mengkodoknya Dia Zalal Ikhrah Ketika Sudah Tidak Ada Paksaan Tapi Ini Ada Bab-bab Yang Harus Dirinci Seperti Saya Tidak Mau Ngerinci Soalnya Kalau Saya Rinci Nanti Jelimet Nanti Aja Kapan Kapan Ini Masih Putaran Pertama Kita Semacam Orientasi Sibukula Memerinci Takutnya Nanti Malah Jadi Catatan Catatan Oh Tapi Saya Sudah Tadi Kasih Contoh Satu Dipaksa Berzina Itu Kayak Apa Itu Dipaksa Seperti Dipaksa Untuk Tidak Sholat Katanya Tadi Dia Dipaksa Tidak Sholat Sampai Habis Waktunya Bagaimana Ini Kata Para Ulama Tergantung Dulu Dalam Keadaan Apa Dia Dipaksa Apakah Dia Dipaksa Dikurung Dan Tidak Boleh Sholat Ke Masjid Begitu Kalau Begitu Sholat Saja Dikurung Dia Dipaksa Tidak Boleh Sholat Caranya Tangannya Diikat Kakinya Diikat Yaudah Dia Sholat Dalam Kadaan Pakai Isyarat Kan Matanya Tidak Diket Dia Bisa Sholat Pakai Daripada Habis Waktunya Ya Gak Gitu Dia Dikasih Sel Cuman Satu Kali Dua Jadi Gak Bisa Kemana Mana Cuman Satu Kali Dua Situ Aja Jadi Dia Gak Bisa Hadap Qiblat Yaudah Sholat Tanpa Hadap Qiblat Tapi Dia Gak Dikasih Baju Sholat Meskipun Gak Pakai Baju Gitu Jadi Yang Namanya Dipaksa Itu Dipaksa Gimana Saya juga Harus Ada Aku Kan Dipaksa Aku Terpaksa Bagaimana Sebagian Orang Kenapa Kamu Kerja Di Bank Ya Saya Terpaksa Daripada Saya Gak Makan Kenapa Korupsi Terpaksa 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 Itu Ada Rincian Kenapa Bahkan Sebagian Ulama Ada Yang Berkata Meskipun Di Apa Namanya Meskipun Diancam Mati Kalau Keterpaksanya Adalah Zina Maka Bener Pilih Mati Kenapa Ada Orang Bila gini Zina Dia Kalau Enggak Aku Tembak Ada Ada Yang Mengatakan Tembak Gak Boleh Berzina Kenapa Karena Bisa Jadi Setelah Itu Keenakan Akhirnya Gak Jadi Zina Eh Bukan Jadi Terpaksa Zina Tapi Zina Betulan Sehingga Di antara Para ulama Yang Menegaskan Siapa Yang Dipaksa Berzina Maka Wajib Baginya Menolak Meskipun Mati Terakhir Dan Hanya Saja Pencegah Pencegah Ini Berhubungan Dengan Hak Allah Karena Ini Dibangun Atas Ampunan Dan Rahmatnya Maksudnya Yang Dinamakan Saya Kan Tidak Sengaja Saya Kan Dipaksa Saya Kan Lupa Itu Hanya Berlaku Dalam Masalah Hak Allah Saja Artinya Orangnya Orangnya Tidak Berdosa Tapi Misalnya Nendang bola Kena kaca tetangga Tetangganya Minta ganti Dia Tidak boleh Gini Tidak boleh Bu Diantara Memang Taklif Itu adalah Tidak Sengaja Dan saya Tidak Sengaja Mencahkan Kacanya Jadi Saya Tidak Boleh Dibabani Dengan Kewajiban Mengganti Nah Itu Tidak Pas Kenapa Karena Ini Hubungannya Bukan Hak Allah Ini Hubungannya Hak Manusia Dan Saya Sempat Singgung Ini Di Pertemuan Awal-awal Pertemuan Perdana Malah Yang saya Bila Kalau ada Anak Main-main Pisau Kemudian Kecucuk Terus Orangnya Minta Ganti Rugi Anak Itu Tidak Berdosa Tapi Harus Ganti Rugi Ganti Karena Itu Hablum Min Anas Lanjut Amma Fi Hukuk Al Makhluk Adapun Dalam Hak Hak Sesama Makhluk Falat Tum Nau Min Doman Maka Tidak Dicegah Dari Menanggung Oh Fi Domani Bukan Domani Min Domani Apa Yang Wajib Untuk Ditanggung Nya Jika Orang Yang Memiliki Hak Tersebut Tidak Ridho Dengan Gugurnya Hak Tersebut Maksudnya Apa Ada Pun Untuk Hak Sesama Makhluk Maka Kalau Orang Yang Tidak Ridho Maka Tidak Bisa Digugur Kalau Tetangganya Tidak Ridho Pokoknya Saya Minta Ganti Ya Mas Karena Sampain Nendang Ke kaca Saya Dan Kaca Saya Pecah Saya Tidak Sengaja Maka Anda Berdosa Sedangkan Saya Tidak Ridho Saya Minta Ganti Oke Saya Juga Belajar Rasul Fiki Tau Emang Itu Yang Ngerti Taklif Sampain Tidak Baca Di Paragos Terakhir Saya Ini Tidak Ridho Makanya Saya Minta Ganti Ibu Kenapa Bundar Ridho Soalnya Namanya Tidak Sengaja Saya Tidak Ridho Soalnya Coba Lihat Berapa Kaca Sudah Yang Pecah Bukan Baru Pertama Nah Itu Dulu Kalau Saya Lanjutkan Ke Am Am Termasuk Bab Yang Agak Jelimet Dan Sangat Mudah Bagi Yang Sudah Pernah Belajar Bahasa Berarti Berarti Gimana Udahan Kita Coba Lihat Dari awal Sini Coba Teman Teman Buka Dari halaman Pertama Sepertama Pertamanya Lihat Semuanya Lihat Ke Buku Atau Ke Layar Aja Kalau Yang Di rumah Silahkan Lihat Di layar Saja Di layar Handphone Tidak Usah Lihat Bukunya Biar Sesuai Dengan Yang Saya Perlihatkan Lihat Dari cover Stop Dulu Lihat Bukunya Dada Lihat Layarnya Bukunya Mas Mas E Bapak Lihat Kesini Bahasa Jiwanya Dulu Ini Loh Yang Layar Loh Lihat Ngkodima Penulis Terus Pengertian Usul Eh Maaf Ini Ngkodima Penulis Pengertian Usul Viki Usul Viki Definisinya Ada Dua Tinjauan Coba Lihat Ini Ini Yang Pertama Ditinjau Dari Usul Sama Viki Usul Apaan Viki Apaan Apa Maknanya Terus Usul Viki Dari Ilmu Usul Viki Apa Itu Ilmu Usul Viki Nih Kedua Yaitu Ditingjau Dari Sebagai Judukan Bidang Ilmu Oke Oh Ya Tadi Kelewatan Usul Viki Usul Itu Apa Viki Itu Apa Viki Itu Apa Ada Disini Terus Apa Itu Ilmu Disini Apa Itu Apa Itu Namanya Hukum Syarati Apa Itu Apa Namanya Amal Apa Yang dimaksud Terus Ini Dalil Dalil Apa Maksudnya Terus Tadi Yang Kedua Yaitu Usul Fikihnya Itu Sendiri Apa Bila Ditingjau Dari Kata Usul Fikih Bukan Usul Dan Fikih Oke Lanjut Apa Faidah Belajar Usul Fikih Lanjut Apa Itu Hukum Hukum Itu Adalah Ini Terus Secara Istilah Adalah Apa Terus Perincian Perinciannya Dari Penarjemah Dari Definisinya Pembagian Syariat Pembagian Hukum Ada Hukum Taklif Taklifiyah Ada Ada Wat Ayah Taklifiyah Ada Lima Wajib Manduk Haram Makruh Mubah Oke Akam 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 Jenis Hukum Yang Kedua Apa Akam 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 Terus Berapa Pembagiannya Dua Pertama Sah 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 itu Apa Contoh Sah Dalam Ibadah Contoh Sah Dalam Akad Terus Rusak Rusak Itu Apa Ini Contoh Rusak Dalam Ibadah Contoh Rusak Dalam Akad Terus Pembedaan Rusak Dan Batal Itu Ada Dua Pada Ikhrom Pada Nikah Ikhrom Nikah Lanjut Ilmu Apa Itu Ilmu Definisinya Apa Yang Keluar Dari Definisi Ilmu Tingkatan Ilmu Lima Ilmu Jahil Basit Jahil Biasa Jahil Merokab Sok Tahu Zon Wahem Sama Syak Apa Itu Wahem Apa Itu Zon Apa Itu Syak Mana Yang Dominan Mana Yang Atau Yang 50-50 Pembagian Ilmu Ada Yang Doruli Ada Nazori Apa Itu Doruli Apa Nazori Disini Lanjut Bab Kalam Apa Itu Kalam Secara Bahasa Apa Itu Kalam Secara Istilah Apa Yang Keluar Dari Kalam Apa Itu Isin Kata Benda Apa Itu Fiil Apa Itu Huruf Tapi Itu Tidak Seperti Jelimet Nahu Karena Itu Bukan Pelajaran Nahu Tapi Pengenalan Lagi Tapi Yang Sudah Belajar Nahu Pasti Mudah Jenis Jenis Kalam Kalam Itu Ada Kobar Ada Insya Kobar Itu Kabar Kabar Berita Apa Itu Kabar Ada Disitu Terus Apa Yang Keluar Dari Maksud Kabar Bagaimana Pembagian Kabar Dari Sisi Yang Dikabarkan Ada Yang Tidak Mungkin Didustakan Ada Yang Harus Didustakan Ada Yang Ada Kemungkinan Benar Ada Kemungkinan Dusta Kabar Apa Kalam Kedua Insya Apa Itu Insya Yaitu Perintah Dan Larangan Yang Tidak Mungkin Didustakan Apa Ada Lagi Hakikat Ada Majaz Apa Itu Hakikat Ya Hakikat Itu Ada Ada Lugowi Ada Syari Ada Urfi Ini Apa Itu Hakikat Lugowi Disitu Apa Itu Hakikat Syari Disitu Apa Hakikat Urfi Disitu Apa Itu Majaz Pelajaran Bahasa Indonesia Kita Sudah Tahu Terus Bagaimana Penggunaan Majaz Bagaimana Pembagian Majaz Dalam Viki Akli Atau Jangan Jangan Tidak Majaz Sama Sekali Sudah Ada Pembahasannya Ini Pembahasannya Di Peringatan Ada Tidak Sih Yang Namanya Majaz Dalam Agama Ini Terus Amer Perintah Apa Definisinya Apa Bentuk Bentuknya Bentuk Standarnya Empat Satu Dua Tiga Empat Bentuk Standarnya Ada Bentuk Tidak Standarnya Bentuk Tidak Standarnya Di Parga Parga Ini Di Antara Bentuk Tidak Standarnya Misalnya Manduk Ubah Ancaman Terus Ada Tambahan Bug Sedikit Tentang Kaya Malayat 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 Larangan Apa Itu Larangan Apa Yang Keluar Dari Kata Larangan Apa Yang Menjadi Konsekuensi Larangan Oh Ya Tadi Wajib Juga Ada Eh Perintah Juga Ada Namanya Konsekuensi Perintah Terus Contoh Contoh Larangan Ada Larangan Pada Zatnya Larangan Pada Zatnya Ada Juga Larangan Pada Syaratnya Ada Juga Larangan Pada Hal Yang Diluar Darinya Bentuk Tidak Standar Dari Konsekuensi Larangan Seperti Makro Arahan Siapa Yang Masuk Dalam Pembicaraan Perintah Dan Larangan Ada Disini Sama Yang Barusan Selesai Apa Itu Penghalang Penghalang Teklif Perintah Dan Larangan Yaitu Berapa Tiga Kebodohan 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 Sini Apa Maksudnya Tidak Sengaja Atau Memang Tidak Tau Padahal Padahal Sudah Belajar Sudah Belajar Tapi Belum 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 Ikut Pengajian Tapi Ya Namanya Pengajian Mungkin Seminggu Dua Kali Aja Jadi Belum Nyampe Ilmunya Seperti Ikon-ikon Masih Banyak Yang Riba Kok Bisa Iya Ada Sesuatu Yang Riba Tapi Ini Dak Tau Itu Riba Tapi Ikut Pengajian Riba Seperti Ikon-ikon Ada Yang Kerjasama Kamu Tanda Modal Sama Aku Nanti Apa Kalau Nanti Ada Untungnya Sebulan Kamu Satu Juta Itu Riba Itu Kerjasama Modal Keuntungannya Dibagi Dengan Nominal Itu Riba Harusnya Pakai Apa Prosentase Gak Boleh Bagi Untung Pakai Nominal Iya Kalau Untung Musrah Sejuta Kalau Untung Satu Juta Dia Depart Sejuta Kamu Betapa Hayo Itu Nah Atau Iya Kalau Untung Tiga Juta Baru Dia Sejuta Tidak Apa Untung Seratus Juta Kamu Kasih Dia Satu Juta Zolim Jadi Ada Yang Memang Tidak Sengaja Atau Dia Itu Bodoh Dalam Satu Masalah Meskipun Dia Sudah Belajar Dan Tidak Masuk Disini Bodoh Yang Memang Tidak Mau Belajar Kenapa Kamu Ribak Anu Ya Allah Saya Tidak Tau Kamu Pengajian Tidak 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 Suruh Sendiri Kamu Tidak Belajar Hukum 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 Kayak Gini Ya Anak Anak Silahkan Keluarkan PR Nya Anto Pernah Tidak Dulu Sekolah PR Apa PR Apanya Aku Tidak 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 Salah Satu Bentuk Kesedihan D Di Kelas Yaitu Tidak Tau Kalau Ada PR Dan Orang Orang Semua Tau Kita Doang Yang Tau Bu Saya Tau Bu Kenapa Kamu Tau Ya Kan Saya Kemarin Bolos Bu Tapi Kalau Kamu Tidak Hadir Hadir Bu Kamu Tidak Dengar Saya Kapan Saya Ngapain Oh Waktu Itu Saya Ke WC Bu Saya Ijin Ke BAB Mungkin Ibu Pas Ngomong Itu Tidak Ada Pas Saya Lagi BAB Gitu Apa Harusnya Dilakukan oleh Gurunya Yaudah Kamu Diberi Tenggat Waktu Karena Memang Hadir Tapi Tidak Tau Karena Pergi WC Beda 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 Dengan Yang Kemana Kamu Kemarin Kamu Kekantin Bu Kenapa Masih Kelas Lagi Malas Ya Siapa Sudah Tidak Masuk Kelas Makanya Tau Amin Ini jadi Detail Meskipun Bentunya Analogi Saya Sering Bilang Sama Teman Teman Kalau Ada Analogi Analogi Yang Pas Antum Catat Di Sisi Bukunya Jadi Kalau Antum Lagi Belajar Atau Mengajarkan Antum Bisa Mendapati Kemudahan Memahaminya Dengan Analogi Tadi Yang Juga Merupakan Pemahalan Taklif Adalah Lupa Dan Yang Terakhir Adalah Terpaksa Oke Sampai Disitu Dulu Teman Teman Besok Kita Tidak Kajian Besok Libur Kenapa Saya Liburkan Biar Antum Bisa Saya Beri Tugas Besok Di jam 6 Kajian Ditiadakan Tetapi Jam 6 Itu Teman Tidak Boleh Tidur Melainkan Baca Sendiri Mulai Dari Awal Sampai Yang Barusan Yang Sudah Saya Tunjukin Tadi Yang Baru Saja Saya Review Dari Awal Sampai Hari Ini Semoga Orang Speed Nya Harus Sama Dengan Speed Bacaan Paham Nggak Paham Padahal Saya Maunya Teman Teman Review Untuk Memahamkan Diri Sendiri Kalau Antum Baca Sendiri Antum Itu Kayak Ngajarin Diri Sendiri Ini Yang Gini Loh Oh Oh Iya Yang Gini Kan Oh Iya Jadi Jadi Menam Besok Jangan Tidur Tetapi Tetap Kajian Hanya Saja Antum Yang Ngajar Siapa yang Antum Ajarin Diri Antum Sendiri Dengan Cara Membaca Manili Terus Teman Teman Yang Mungkin Ada Bolong Karena Tadi Di Komen Youtube Ada Yang Bilang Saya Setiap Hari Mengejar Dua Video Kalau Memang Ada Yang Kalau Memang Ada Yang Teman Teman Nggak Sempat Ikut Segera Kejar Karena Nanti Dua Hari Lagi Kita Akan Lanjut Ke Bob Yang Lebih Berat Sedikit Yang Kemarin Sudah Berat Ini Tambah Berat Sedikit Makanya Supaya Anda Apa Supaya Anda Tambah Berat Makanya Anda Seluruh Balik Antum Ke Untuk Mengulang Oke Ini Kita Lihat Youtube Dan Facebook Lihat Comment Comment Untuk Mengulang Ini Biar Anda Bisa Lihat Oke Ini Oh Ini Kayak Gini Jadi Yang Tanya Bagaimana Yang Lebih Utama Eh Mana Kok Ilang Mana Yang Lebih Utama Di rumah Atau Di masjid Sementara Dekat rumah Ada Selatar Jawabannya Putus 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 Intinya Saat Ini Kita Solatnya Di Rumah Ustaz Saat Mensepidoli Buku Yang Ingin Ditandai Spidolnya Tembus Ke Lembar Sebelahnya Anda Tembus Ustaz Sehingga Menyusahkan Saat Halaman Berikutnya Karena Tembus Saat Mensepidoli Maksudnya Terus Kenapa Kan Dia Mensepidoli Bukunya Dan Tembus Terus Saya Disuruh Apa Mungkin Apa Spidoli Yang Bagus Gitu Bukan Spidol Tapi Stabilo Stabilo Yang Saya Rekomendasi Satu Aja Faber Castel Ada pun Stabilo Bos Antem Bisa Beli Sendiri Dua Beli Stabilo Bos Sama Faber Castel Yang Warna Kuning Terus Antem Coret Mana Yang Lebih Kuning Terus Lunggu Dua Tahun Lagi Mana Kuning Yang Masih Ada Silahkan Antem Tes Sendiri Kuningnya Masih Ada Setelah Dua Tahun Di Kitab Kitab Ini Kayak Ini Saya Warna Kuning Yang K9 Saya Kasih Bab Ini Bab Kesembilan Atau Gimana Saya Kasih Ini Sekitar Tujuh Tahun Lalu Kayaknya Yang Kuning Kayaknya Tujuh Tahun Yang Lalu Dan Kuningnya Meskipun Agak Burang Tapi Masih Ada Mungkin Itu Yang Itu Maksud Karena Saya Tidak Tau Apa Set Cicilan Tertulis Bunga 0% Setelah Itu Ada Kelebihan Di Harganya Saya Gak Tau Gak Paham Kalau Ini Urusannya Sama Bank Maka Riba Berarti Maklar Yang Dijajikan Kita Nominal Setelah Barang Laku Termasuk Riba Maklar Beda Ini Yang Saya Kasih Contoh Tadi Adalah Orang Kerjasama Investasi Investasi Yang Pembagiannya Bukan Prosentase Melainkan Nominal Fix Maka Itu Riba Kok Bisa Begitu Nah Bukan Bab Ini Bab Usul Fikih Dan Bukan Bab Mu'amalah Karena Bukan Bab Mu'amalah Maka Saya Tidak Merincikan Alhamdulillah Libur Bisa Buat Ringkasan Silahkan Manfaatkan Hari Libur Besok Tapi Besok Jangan Tidur Karena Kalau Antum Tidur Maka Tidak Ada Bedanya Antara Kajian Dengan Tidak Kajian Afan Ustaz Jika Melaksanakan Jika Tidak Sholat Zuhur Karena Ketiduran Efek Minum Obat Mana Yang Dindukan Kerjakan Zuhur Atau Asar Jawabannya Zuhur Meskipun Imamnya Asar Beda Niat Boleh Kenapa Ustaz Nah Itu Ada Di Fikih Bukan Di Usul Fikih Randi Rustan Tio Kayak Tetangga Kayaknya Randi Rustan Tio Kan Tetangga Oh iya Benar Tolong Mas Lingkungan Butuh Bendahara Mas Itu Menjadi Bendahara Ya Nanti Tak Kasih Duit 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 Tetangga Apakah Sama Antara Orang Yang Apakah Sama Antara Orang Yang Memang Tidak Mau Belajar Dengan Orang Yang Tidak Belajar Karena Tinggal Di Daerah Yang Belum Tersentuh Dakwa Tidak Sama Tidak Sama Apakah Sama Tidak Sama Gimana Letak Daksamanya Dalam Perincian Perincian Kondisi Coba Lihat ya Orang Yang Memang Tidak Mau Belajar Orang Yang Memang Tidak Mau Belajar Mau Ditinggal Dimanapun Tidak Belajar Meskipun Di Kota Tidak Belajar Sedangkan Orang Yang Tidak Belajar Atau Bodoh Karena Di Daerah Belum Tersentuh Dakwah Jawabannya Dia Lebih Diberikan Ulur Kenapa Bagaimana Dia Mau Belajar Di Tempatnya Aja Yang Mengajak Belajar Tidak Gitu Tidak Bapak Bapak Tau Tentang Soal Tarawe Oh Bodoh Ngertes Salat Lima Waktu Tau Kui Ngertes Betul Kui Ngertes Kalau itu Ngerti Kenapa Bapak Bapak Tidak Mengerti Tentang Salat Tarawe Disini Tidak Ada Dainya Tapi Dulu Kita Sama Orang Tua Kita Diajarin Salat Lima Waktu Wish Khoita Oh Gitu Jadi Mereka Lebih Diberi Uzur Kenapa Bagaimana Mau Belajar Yang Lebih Ketika Yang Ajak Belajar Pun Tidak Ada Sedangkan Yang Tinggal Di Daerah Mana Pun Memang Dia Tidak Belajar Ada Yang Ngajak Gak Ada Yang Ngajak Ya Dia Belajar Bukan Bank Tetapi Market Seperti Shopee Cicilan Di Shopee Cicilan Apaan Nanti Kelebihannya Apaan Ongkir Atau Cicilan 0% Itu Cicilan Apakah Itu Bahasa Iklan Aja Ketika Didetailkan Ternyata Bunga 0% Bunga Kelipatan Denda Gimana Ini Pembahasan Yang Butuh Detail Dan Tidak Bisa Ditanyakan Hanya Dengan Seperti Ini Karena Hukum Itu Gambaran Sesuai Dengan Gambaran Terhadap Pertanyaan Hukum Atas Sesuatu Adalah Cabang Dari Penggambaran Terhadap Sesuatu Itu Kalau Penggambarannya Salah Maka Hukum Bisa Salah Sedangkan Saya Melihat Ini Penggambarannya Masih Belum Sempurna Maka Jawabannya Nanti Khawatir Nya Malah Salah Bismillah Ustadz Bisa Saya Memiliki PDF Surfikinya Akhizul Kifri Hussein Mungkin Terlembat Antum Bisa Lihat Di Telegram Telegram Kalau Antum Instal Telegram Antum Searchnya At Ustadz Muflis Hafid InsyaAllah Ada Disitu Kalau Enggak Ada Antum Scroll Scroll ke Atas InsyaAllah Nanti Dapat Youtube Ikon Kalimantan Sudah Ya Besok Libur Senang Apakah Ada Salat Tarawid Do Iftita Jawabannya Ada Hanya Saja Khilaf Diantara Para Ulama Harus Setiap Setelah Takbir At Ataukah Cukup Yang Rokat Pas Pertamanya Saja Ya Ini Kalau Ada Sebelas Dan Dibagi Dua 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 Apakah Iftita Selalu Setiap Kali Awal Awal Mulanya Dua Atau Yang Nomor Satunya Saja Hadis Ini Ini Dapat Satu Hukum Lalu Jahal Apakah Perinciannya Juga Kalau Jahil Apakah Perinciannya Sebagaimana Keterpaksaan Jawabannya Tidak Beda Jahil Sama Terpaksa Jahil Belajar Tapi Tidak Sampai Ilmunya Beda Dengan Jahil Yang Memang Tidak Mau Belajar Terpaksa Beda Lagi Oh Saya Terpaksa Yang Belum Tau Ilmunya Ada Begitu Beda Juga Jahil Yang Sampai Dakwah Padanya Dengan Yang Tidak Sampai Dakwah Padanya PDF Kitabnya Silahkan Cari Di Telegram Saya Dan Bahkan Semuanya Bisa Minta Di Admin 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 Berapa Nomornya Ustadz Nah Gini Nih Dari Kemana Siapa Yang Ngomong Banyak Orang Itu Kalau Baca Itu Baca Judul Tok Tapi Tidak Baca Konten Di Dalam Dia Pengen Baca Gimana Wih Kajian Sertifikat Nanya Dia Bagaimana Cara Dak Bagaimana Caranya Bagaimana Cara Dapatkan Sertifikat Padahal Jelas Tertus Disitu Silahkan Yang Mau Dapatkan Sertifikat Meng Whatsapp Ke Nomor Sekian Nomor Tertera Sampai Berapa Hari Masih Ada yang Nanya Masih Bisakah Daftar Sertifikat Apa Apa Dijawab Admin Silahkan OEA Ke Nomor Yang Ada Pada Pamplet Pesannya Di Pamplet Sudah Tertera Jelas Seperti PDF Itu Kita Sudah Sebar Dari Hama Di Ulang Lagi Di Hari Kedua Di Di Kelima Pamplet Itu Disebar Satu Minggu Sebelum Ramadan Nah Tapi Sebagian Orang Itu Ada Yang Memang Ketika Membaca Itu Hanya Membaca Tulisnya Gede Gede Semua Sedangkan Kecil Kecil Itu Tidak Dibacanya Ada Pdf Kitab Sudah Lama Kita Sebarin Silahkan Cari Di Telegram At Ustadz Mufli Safitra Atau Ustadz Mufli Atau Coba Lihat Pamplet Kajian Ini Di Pamplet Itu Ada Nomor nya Admin Bisa Minta Di Nomor Admin Itu Kemarin Juga Kita Share Apa Open Recruitment Reposter Kajian Saya Memang Repose Kajian Kita Sudah Terutah Padahal Silahkan Telegram Nomor Yang Sekian Atau Ikut Grup Ad Ini Ada Lagi Yang Reply Bagaimana Caranya Astagfirullah Yang Yang Nanya Bagaimana Caranya Tidak Kurang Dari Sepuluh Orang Padahal Sudah Tinggal Klik In The Link Sudah Link Itu Dedikasi Add Reposter Ustadz Mufli Safitra Sama Grup Telegram HTTPS T. Mi Slash Reposter Ustadz Mufli Itu tinggal Klik Masuk Sudah Disitu Di Reply Pesan Bagaimana Caranya Astagfirullah Banyak Dari Dari Kemarin Share Video Saat Judika Dan Dari Corbusier Menyusul Glenn Fredly Ada yang reply Loh Bukannya Dari Corbusier Sudah Masuk Islam Sudah Nonton Belum Belum Itulah Kebezaan Orang Suka Menilai Sebelum Mendelang Atau Ada pengumuman Yang dilihat Cuma judulnya Detail Detail Pengumuman Itu Tidak Dibacanya Saya Nggak Bilang Yang Bertanya Tentang PDF Nggak Baca Bisa Jadi Dia Memang Belum Baca Atau Memang Baru Ikut Kajian Ini Setelah Pertemuan Kesepul Baru Ikut Baru Kemarin Kemarin Ini Baru Melihat Kajian Ini Tapi Ini Saya Tujukan Omongan Saya Kepada Secara Unum Saja Netizen Yang Sering Terburu-buru Untuk Menilai Atau Terburu-buru Untuk Meripay Bertanya Dan Dalam Keadaan Tidak Membaca Detail Dari 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 Sebuah Oman Kapan Ketidaktahuan Itu Akan Dimaafkan Manakala Sudah Belajar Tapi Belum Sampai Ilmunya Berapa Banyak Para Ulama Di zaman Dahulu Berfatwa Dengan Fatwa Yang Salah Kenapa Karena Ada Hadith Yang Tidak Sampai Wadanya Dia Tidak Mendengar Hadith Tersebut Tapi Didengar Oleh Ulama Yang Lain Di Negeri Yang Lain Jadi Akdi Akan Dimaafkan Manakala Dia Sudah Mencoba Untuk Belajar Tapi Belum Sampai Ilmunya Sehingga Mengerjakan Sebuah Kesalahan Apakah Akhwat Juga Harus Menutup Awrat Saat Kajian Online Tidak Harus Tapi Baik Termasuk Adab Dalam Menutup Ilmu Adab Pun Harus Atau Tidak Jawabannya Tidak Karena Tidak Terlihat Oleh Siapapun Di Kota Ana Sudah PSBB Jika Saya Dan Teman Teman Tetap Solat Di Muson Termasuk Solat Tarawih Berjamaah Karena Merasa Aman Apakah Berdosa Ke Saya Jawabannya Iya Karena Ini adalah Aturan Pemerintah Yang Aturan Pemerintah Ada Kewajiban Bagi kita Untuk Menaatinya Selama Bukan Maksiat Dan Solat Tarawih Di rumah Bukan Maksiat Apakah Apa Bedanya Kaida Fiki Sama Usul Fiki Memang Beda Kaida Fiki Dengan Usul Fiki Kayak Apa Ya Mengindonesia Kajin Siapa Yang Pernah Belajar Kaida Fiki Misalnya Kaidah Al-Wasailu Laha Ahkamul Makasib Hukum Sarana Seperti Hukum Tujuan Lalu Ditanzir Hukumnya Contohnya Satu Dua Tiga Empat Lima Sedangkan Usul Fiki Lebih Kearah Dalam Memahami Nas Al-Quran Sunnah Mendetail Kearah Bahasanya Bentuk Larangannya Perintahnya Umumnya Khususnya Mutlaknya Mukoyatnya Kemudian Dicari Hukumnya Oh dari sini Kita bisa menggunakan Kesimpulan Bahwa hukumnya Adalah Gitu Sedangkan Kalau Koida Itu Sudah jadi Rumus Inilah rumusnya Tinggal Penerapannya Dalam Fiki Apa Contohnya Masalah Ibadahnya Gini Ini Kalau sudah Ikut Apa Namanya Pelajaran Kaida Fikinya Coba Lihat Di Channel Youtube Muflis Afitra Ini Kalau Dikulik Kulik Ada Kajian Kajian Saya Yang Jadul Jadul Ciri Jadul Itu Belum Kacamata Dan Masih Kurus Kalau Dilihat Ada Namanya Kaida Fiki Coba Dengerin Pasti Beda Cuman Mengindonesiakan Perbedaannya Itu Yang Agak Susah Dipahami Nanti Kalau Dengerin Oh Beda Kalau Kaida Fiki Seperti Kaida Fiki Panjang Luas Persegi Panjang Sama Sama Panjang Kali Lebar Luas Persegi Panjang Adalah Panjang Kali Lebar Contoh Penerapannya Satu Berapakah Luas Tanahnya Pak Adi Bila Patok Kesini Kesana Di depan Di depan Di depan rumahnya Adalah 10 meter Sedangkan patoknya Ke patok yang belakang Adalah 5 meter Berapakah Panjang Eh Luas bidang tanahnya Penerapan dalam bidang tanah Ada lagi Seorang Seorang Ibu Harus Membuat Kue Yang Loyangnya Panjangnya Panjangnya Sekian Lebarnya Sekian Ketika Dibagi 10 orang Berapakah Masing-masing Dapatkan Bagiannya Bila Panjangnya Adalah Sekian Centi Itu Diterapkan Pada Kue Tadi Tanah Sekarang Kue Terus Terapkan Lagi Pak Anu Memiliki Satu Kafling Kuburan Satu Meter Kali Dua Meter Yang Akan Dijualnya Berapakah Uang Yang Didapatkannya Bila Gitu Jadi Satu Kaedah Berapahnya Macam-macam Itu Namanya Kaedah Sudah Subhanallahumma Wabiham Jika Asyul Lailah Yantastafir Kawat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.